Apa yang kita pilih di mesin terbaru HP Indigo 100G itu adalah kombinasi dari core values dari sisi offset teknologi yang kita lihat diadap oleh Indigo untuk offset dan berikutnya adalah tidak meninggalkan bagaimana value propositions ya the essence dari pandang digital printing itu sendiri mulai daripada efisiensi optimized productions mulai daripada kebentuan digital dalam sisi personalization, customization, dan lain-lain dan yang paling penting adalah juga bagaimana bukan hanya teknologi tetapi secara keseluruhan diberikan satu solusi sebagai umbrella yang kita namakan Primo S Primo S adalah kebentuan yang berdasarkan basis cloud dari HP yang memberikan kebentuan customers untuk tidak hanya memonitor daripada mesin dari HP Indigo tetapi bisa memonitor daripada productions bisa memonitor daripada segi efisiensi bisnis dan yang penting di Primo S kita juga mempunyai partners dan marketplace dimana customers dengan menggunakan Primo S mereka bisa melihat solusi-solusi apa untuk membangun bisnisnya mereka tidak perlu harus dari HP Indigo tetapi dari partners-partners yang kita ada di HP Indigo mulai daripada media mulai daripada softwares, finishings, dan lain-lain dan kita bahkan di marketplace ada tempat untuk brand dan itu yang kita lihat adalah sesuatu yang sangat penting dengan perubahan dan kebutuhan daripada digital dan lain-lain dan kebutuhan dari HP Indigo dan kebutuhan dari HP Indigo dalam struktur printing bisnis kita itu sangat penting sekali jadi itu sekian dari saya mudah-mudahan saya tidak terlalu lebih panjang dari 20 menit sudah ditentukan tapi saya berharap dengan ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran ke Bapak-Bapak Indigo untuk mengenal bagaimana HP Indigo sendiri bukan hanya dari sisi produk tetapi daripada sisi filosofi daripada HP Indigo sebagai company dan bagaimana HP Indigo melihat begitu pentingnya satu ekosistem, satu komunitas antara principals, HP, partners, dan customers untuk membawa industri ini supaya bisa lebih baik lagi sekian saya rasa dari saya terima kasih banyak saya akan stay untuk nantinya sekiranya ada Q&A sessions di sini juga saya ditemani dengan Pak Andi dan Adan Orman Lain dari HP Indigo Marketing untuk Asia Tenggara yang berusaha untuk bersama memfasilitasi NAI Paris dari Bapak-Bapak Ibu semua terima kasih Pak Suedra sekian dari saya kalau gitu selamat siang terima kasih Pak Andi Pak Andi Pak Andi dan Ibu dan Ibu dan Ibu dan Ibu dan Ibu selanjutnya kita akan sama-sama terima kasih Pak Andi terima kasih Pak Andi saya ingin menonton terima kasih Pak Andi sehat dan Ibu lanjutnya saya harus di atas dibawa aja kali ya Pak? sama-sama berdiri sama tinggi duduk sama rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Yang sudah hadir di tempat ini Maupun bapak-bapak dan ibu-ibu Yang melalui aplikasi Zoom Bener ya? Terima kasih atas kesempatannya Yang diberikan kepada saya Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu Perkenalkan nama saya Panji Suprapto Saya dari PT Gemilang Usaha Dimensi Apakah di Zoom sudah kelihatan presentasinya? Untuk mempersingkat waktu mungkin ya Karena Setelah saya masih ada beberapa Bapak-bapak juga yang akan presentasi Mungkin Bisa langsung aja kita mulai Oke Mungkin Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Ada yang bertanya PT Gemilang Usaha Dimensi itu Siapa sih? Boleh sedikit saya menjelaskan bahwa PT Gemilang Usaha Dimensi adalah Anak perusahaan dari Perdana Group Perdana Jati Putra Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu Itu adalah Distributor Konika Minolta Yang sudah lebih dari 35 tahun Lalu kami Demilang Usaha Dimensi Adalah di Tributor Resmi Untuk mesin-mesin produksi Untuk mesin-mesin industrial printing Dari Konika Minolta Boleh dilanjut? Produk line-upnya Seperti ini pak Acurio Jet KM1 Acurio Label 230 Dan juga ada Mesin Finishing Ini mesin embellishment Dia bisa Spot UV Dan juga bisa foil Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Lebih membahas Lebih ke Acurio Jet KM1 Oke Untuk kontribusi KM1 Yang pasti Bapak-bapak dan ibu-ibu Sekalian yang inginkan adalah Profit yang meningkat Dan juga Cost yang Menurun Itu sudah pasti Meningkatnya profit Dengan Membuka bisnis baru Dan juga Charge lebih Kepada pelanggan-pelanggan Anda Apa yang bisa Anda lakukan Untuk aplikasi baru Dan charge lebih Yaitu Aplikasi baru Dan juga High quality Yang pasti Mengerjakan Apa yang offset Tidak bisa kerjakan Lalu Pengiriman yang cepat Seperti itu ya Bapak-bapak Reduce cost Pada kertas Karyawan Printing Mungkin juga Outsource Dan lain-lain Yang pasti Kita harus Menekan Waste Waste harus ditekan Operator juga Sumber daya juga Kalau bisa kita tekan Utilitas paper Utilitas offset paper Menggunakan Kertas yang biasa digunakan Di offset juga Tidak Memerlukan Pekerja Atau karyawan yang Sudah berpengalaman Fresh graduate pun Oke Downtime-nya Menjadi lebih sedikit Dan yang pasti Save energy Kami mencoba Untuk memberikan Solusi Salah satunya adalah Ukuran cetak Yang lebih besar 585 x 750 mm Lalu ada Variasi media Jadi tidak hanya Mencetak kertas Tetapi bapak-bapak Dan ibu-ibu Juga untuk bisa Mencetak Plastik PT Dan juga Smartcut Langsung Color gamut yang besar Lalu juga Resolusinya yang tinggi Speed 3000 lembar per jam Tanpa Waktu peneringan Karena kami Menggunakan Tinta UV Solusi untuk Reduce cost Hasil oke Dari lembar pertama Dari lembar pertama Mau cetak Satu lembar Hasilnya oke Cetak 500 lembar Dari lembar satu Sampai lembar lima ratus Hasilnya Oke Hanya membutuhkan Satu operator saja Cukup satu operator saja Dan tanpa skill yang harus Mumpuni pun Sudah bisa Easy operation Sudah pasti Tanpa pre-coating Tanpa pre-coating Efisiensi in posisi Karena dilakukan semua digitalize One push printing Dan juga Mesin finishing Yang sama dengan offset Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Tidak perlu lagi Investasi Mesin finishing lain Sedikit merefresh Ukuran kertas kami adalah 585 x 750 mm Ukuran Yang B2 plus Lebih besar dari ukuran B2 standar Support berbagai jenis material Tidak hanya kertas Tapi juga Pada bahan plastik Lalu Ketebalan kertasnya adalah 0,06 Sampai dengan 0,6 mm Kualitas yang tinggi Bahkan di kertas tekstur Tanpa pre-coating ini Otomatis Akan Menurunkan Kos Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Karena Pemakai kertas yang sama Yang Bapak tidak perlu Stok kertas baru Bapak bisa menggunakan Kertas Kertas yang sudah Ada stoknya Durabilitasnya Pengembangan dari mesin cetak offset Pada sistem pemasukan Sedikit saya cerita pak Konica Minolta ini Bekerja sama dengan Komori pada sistem pemasukannya Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu Sudah tahu Bahwa Komori adalah Produksi mesin cetak offset Yang sudah Mendunia Ini teknologi utamanya Pada mesin KM1 Ada IJ Print Head IJ Print Head ini Terdiri dari Beberapa bar Cetakan Dia untuk memproduksi Cetakannya Melalui satu lintasan saja Jadi tidak Dia stabil ya pak Nggak bolak-balik 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 Nggak Menggunakan tinta UV Tinta UV ini Memungkinkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Untuk Mencetak di berbagai jenis kertas Ada media sensor Media sensor ini Untuk mendeteksi Keberadaan kertas Mungkin kalau di offset Bapak-bapak dan ibu-ibu Lebih pahamnya dengan Unleih ya pak Unleih atau side lay Unit memasukkan kertasnya Tingginya adalah Maksimum ketumpukan kertas Adalah 900 mm Lalu ada silinder utama Silinder utamanya ini Dilengkapi dengan Gripper dan juga vakum Jadi sudah digigit Dia disedot ya pak Jadi Kertas bergerak Ataupun bergeser Kita minimalisir Sama sekali Lanjut ke LED UV LED UV untuk pengeringan LED UV ini juga sudah Ozone free Otomatis Lifetimenya juga semakin panjang Ada inline sensor Untuk memastikan Setiap cetakan yang keluar Adalah hasil yang terbaik Dari mesin KM1 Reversing unit adalah Kalau mungkin Di teman-teman digital Membilangnya Duplex ya pak Tapi kalau teman-teman offset Bilangnya mungkin Perfecting Jadi disini unit yang Membolak-balikan kertas Cetak dua muka Secara otomatis Unit pengeluarannya Tumpukan maksimalnya adalah 630 mm Benefit menggunakan tinta UV Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat Bahwa tidak ada kerusakan pada kertas Karena hasil cetak Dikeringkan dengan LED UV Dan hasilnya Lurus Rata Boleh dilihat di Sebelah kanan Hasil cetak KM1 Dan Dan yang sebelahnya lagi adalah Jika Menggunakan pemanas Tidak membutuhkan pre-coating Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau memang menggunakan kertas Tekstur terutama Itu tidak ada perubahan pada permukaan kertas Original fillnya tetap pak Dan yang pasti akan Saving cost Balik lagi akan Saving cost Ini yang Gambaran yang saya bilang tadi Kita bekerja sama Konica Milota Bekerja sama dengan Komori Grip to grip Lalu ada adjustment posisi kertas Dan juga Vakuum suctionnya Menggunakan Pengembangan teknologi dari Komori Yang dihasilkan adalah Gambaran yang sebelah kiri bawah Bisa dilihat Hasil registrasinya Rata Next Empat teknologi inti KM1 UV-ing jet Transportasi kertas Menggunakan sistem offset Dilengkapi dengan inline sensor Dan juga Workflow system yang dikembangkan langsung oleh Konica Milota Otomatis akan menghasilkan Produktivitas yang tinggi Pengoperasian yang sangat mudah Kualitas cetak yang tinggi Dan fleksibilitas media Karena menggunakan Tinta UV Sedikit testimonial Ini adalah Perusahaan web to print Terbesar di Jepang Menggunakan Empat unit Mesin Konica Milota KM1 Aplikasi utamanya adalah Mereka mencetak poster Flyer Kartu nama Foto Key points Apa dari mereka Fleksibilitas media Menurut mereka Tidak hanya bisa mencetak kertas Tapi ketika mereka harus mencetak foto Dimana itu cetak canvas Mereka masih bisa cetak Menggunakan mesin KM1 Turnover yang lebih cepat Di bagian produksi Karena tanpa setting banyak Tanpa perlu setting mesin yang banyak-banyak Mereka sudah bisa langsung cetak Selesai Mereka bisa mengerjakan cetak yang lain Turnovernya lebih cepat Margin yang semakin mendepis Jika hanya mencetak kertas biasa Mereka memutar otak pak Gimana caranya Mereka bisa making money Dengan margin yang lebih tebel Mereka akhirnya tidak mencetak Tidak hanya mencetak kertas biasa Mereka juga mungkin mencetak kertas fancy Mereka mencetak foto Dan juga mereka mencetak kartu Lebih dari 1 juta lembar per bulan Dengan mesin 4 KM1 Jadi rata-rata sekitar 250 ribu ya pak Lanjut kita ke Testimonial yang kedua adalah Perusahaan senilai 5 juta USD Hanya dengan 30 karyawan di Amerika Aplikasi utamanya Direct mailing Form, pamphlet, photobook, karton, and packaging Rata-rata jumlah jobnya adalah 1470 lembar Mungkin kalau job segini pak Lembarnya segini Naik di offset mungkin akan kena minim ya pak Terkadang kerjaan ini juga Mereka membutuhkan Variable data printing Dimana offset akan lumayan kesulitan Dan memakan waktu yang cukup lama Makanya dimana 75% nya itu tergantikan dengan digital Karena beberapa ketidakmampuan mesin offset Yang bisa digantikan dengan mesin digital Lid time yang lama dari mesin offset 4-7 hari Itu menjadi 2-3 hari saja oleh KM1 Kestabilan warnanya Kita menjamin kestabilan warna Lalu yang pasti Pre-coating dan fleksibilitas media Perusahaan online printing pertama di Polandia Nah ini cukup menarik pak Karena dia Basic nya adalah Pencetakan konvensional Dia menggunakan offset Dia hanya Mengandalkan Door-to-door sales Dia menjadi perusahaan online printing pertama di Polandia Aplikasinya adalah Mereka mencetak poster Flyer Kartu nama Dan kalender Key points nya Mereka karena meningkatnya Soat ranjub Cetakan yang semakin Kit jumlahnya Tidak tercover oleh offset Kalau jika dinaikkan offset Harganya semakin tinggi Nah akhirnya mereka memindahkan Soat ranjub itu Dari offset ke KM1 Karena Otomatis Turnover nya menjadi lebih cepat Lebih efekensi Di waktu Dan juga Pengelamatkan biaya Customer pun Happy Karena tidak terkena Biaya minimum lagi Rata-rata Volume Cetak per bulan nya Dah 550 ribu Dan yang Tertinggi Yang pernah Turnover Tutup yang dari customer adalah Mempertahankan original feel dari kertas Dan KM1 menjawab Itu semua Karena Dicetak di KM1 Tanpa Memerlukan Pre-coating KM1 dapat Mencetak 180 jenis media Dan ini Tidak hanya paper Dan paper pun Oke Kalau matching dengan cetak offset Karena dia Jika cetakan ini Hanya sedikit Mereka akan naik di KM1 Jika cetakan ini Untuk dipasarkan Keseluruh dunia Mereka harus naik cetak offset Jadi Mau naik cetak yang mana saja Biar mereka tidak ada masalah Karena hasilnya sama Tanpa waktu pengeringan Jadi Mereka buku Yang namanya buku Pasti cetak bolak-balik Dan mereka langsung Cetak bolak-balik Tanpa menunggu dulu Cetakannya kering Lalu Mereka bisa menggunakan Mesin cetak yang sama Mesin finishing yang sama Tanpa mereka harus Investasi lagi Tanpa mereka Mereka sudah investasi Mesin cetak Mereka tidak perlu Investasi mesin finishing Karena bisa menggunakan Mesin finishing yang sama Saya Saya secara pribadi Dan saya mewakili Gemilang Usaha Dimensi Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Randi Mudah-mudahan Bapak Randi Ikuti Zoom ya Pak Instalasi Instalasi Kalembang pertama Di Indonesia Aplikasinya Mungkin sebagian besar Sudah tahu Tapi mungkin bisa seulang Direct mailing Form Kalender Poster Photo book Dan marketing material Yang lainnya Key pointsnya adalah Dot freeze technology DFT DFT ini Jadi memungkinkan Tetesan tinta itu Langsung mendeku Di atas kertas Jadi Apa ya Bahasanya Bleber Mungkin bahasa bagusnya Apa saya tidak tahu Saya tidak tahu Bleber Jadi tidak memungkinkan Untuk cetakan Tidak bleber Ya Konsistasi Hanya unggul Fleksibilitas media Karena juga bisa Mencetak di kanvas Bisa di kertas juga Cetak di muka Otomatis Karena banyak cetakannya Pak Randi itu Membutuhkan cetak Bolak-balik Secara langsung Kemampuan Sebanding dengan offset Cetak dikit Di digital Cetak banyak Di offset Lalu Ini yang cukup menarik Pak Buat saya pribadi Ini cukup menarik Ini ada di Amerika Dia menggunakan Tiga unit Mesin KM1 Hanya untuk Mencetak postcard Hanya untuk Mencetak postcard Mereka memaksimalkan Yang namanya Variable printing Jadi postcardnya langsung Cetakannya Nama personalnya Orang Alamatnya Orang Personal Lembar pertama Sampai lembar terakhir Nama dan alamatnya Beda semua Yang dimana Kalau menggunakan Cetak offset Akan sangat kesulitan Dan akan memakan Waktu yang cukup lama Oke next Kami dengan bangga Mengumumkan bahwa Instalasi KM1 Sudah lebih dari 200 unit Sejak Dilancang pertama Pada berita 2016 Kami juga install Di India Korea Singapura Dan Indonesia Presentasi saya cukup Sampai sekian Mungkin Setelah Selesai semua Kita ada Q&A Saya masih stand by disini Terima kasih Dan selamat siang Terima kasih Pada Pak Panji Dari PT Gemilang Usaha Dimensi Atau distributor Dari Konika Manolta Selanjutnya Kita akan Sama-sama Saksikan Presentasi Dari Pak Chandra Pak Chandra ini Langsung online Buat tim Broadcast Pak Chandra Akan presentasi Langsung Dari Laptopnya Di Minjau Disana Bensi Matir Waduh Pak Chandra Bagaimana Pak Chandra Ready Pak Chandra Masih dimit ya MC MC Telemetnya Pak Chandra Monitor Pak Chandra Pak Chandra Halo Pak Chandra Halo Pak Chandra Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 Masih satu dua dua saja, lalu aplikasinya apa saja, cetak kertas sudah pasti, lalu bisa cetak plastik, bisa untuk cetak kartu seperti smart card, cetak smart card. Jadi, ya seperti, ya bisa ditambahkan dengan RFID, dan yang pasti jika untuk UMKM, ini cocok Pak, tapi dalam artian gini ya, hasil cetaknya, kalau untuk investasinya, balik lagi, jika ini pengumpulan, bisa saja sih Pak. Satu, di satu tempat, jadi menerima. Misalkan saya bilang, UMKM-nya masing-masing UMKM, beli. Mungkin agak berat. Jujur saya, saya mau bicara, agak berat, tapi kalau misalkan teman-teman UMKM punya perkumpulan, alangkah baiknya, dan investasi satu, itu lebih sangat mungkin. Itu sih Pak. Untuk melakukan modir yang juga, teman-teman UMKM, kalau naik cetak offset, pasti harus kena minipun. Tapi kalau naik mesin jika website, tidak ada minipun. Kaliannya tidak ada minipun. Bapak-apak cetak satu pun, pasti akan dirayani. Seperti itu. Sudah cukup, jawabannya. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan ditanyakan lagi, nanti saya jelaskan lagi. Terima kasih. 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 Keput, tim Broadcast sudah siap untuk profil para kandidat. Nanti saya akan sedikit cerita kenapa mereka dipilih, kenapa mereka masuk, kenapa hasilnya seperti itu. Bagaimana tim Broadcast? Atau dari sini? Dari sini saja? Yang kandidat itu? Oh, di PDF. Oke. Yang mana? Yang mana? Yang ada jemput. Pasca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga kita publikasikan melalui Youtube, melalui sosial media, melalui majalah Printpack, melalui grup WA dan sebagainya. Nah, dari 20 kandidat itu, ada beberapa yang mengerucut. Nah, baik itu dia karena dirinya sendiri, karena dia tidak sesuai dengan persyaratan yang diinginkan panitia dan sebagainya. Dan profil yang ditampilkan ini adalah yang sudah dienkripsi, berarti sudah disesuaikan. Dan berikut salah satunya. Menurutnya, ini adalah belakang quote. Quote yang menarik yang menjadi penilaian cukup besar adalah bisnis percetakan adalah bisnis umur hidup, ini menurutnya ya, atau bisnis abadi yang tidak akan berhenti selama masih dibutuhkan oleh manusia untuk mencetak gambar dan kebutuhan kemasan yang terus berkembang. Tuh, kuat Pak Ade. Berikutnya adalah kandidat, mana ini? Oke, ada dari Pak Akmal Hanif. Pak Akmal Hanif adalah CEO dari Alkaisan Pro, beriaul dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh, kita sempat berkunjung ke Banda Aceh untuk melakukan program Eduprint, yang dari Aceh sampai ke Papua rencananya. Kita sudah melakukan peninjauan, wawancara, dan sebagainya. Dan menurut Pak Hanif, mulai bisnis percetakan sejak 2009 lalu dengan memulai usaha di studio foto di Krueng, dari Aceh, barat gue gak salah ya. Mulai bisnisnya adalah di bisnis reklama, kemudian berkembang menjadi percetakan digital network, dan kini sudah punya 10 cabang yang melayani pelanggan korporasi, pemerintahan, dan juga retail. Jadi sebenarnya headquarternya satu, tapi channelnya banyak, ada 10 cabang ya. Menurutnya, bisnis digital printing akan terus berkembang, dan semakin canggih untuk bisa eksis dan berkembang dalam usaha ini, maka kita juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kelayanan digital. Itu kuat dari Pak Akmal Hanif. Nanti dari situ, Dewan Juri menanggapi, dan terjadilah top 10 printer printer award nanti yang akan dibacakon oleh Pak Rudy. Selanjutnya adalah Pak Agustinus Arapen Ginting, Pak Agustinus mungkin sebagian besar sudah kenal, beliau adalah pendiri, owner, dan founder pemilik dari Gundaling di Bogor. Mulai bisnis percetakan sejak 2009 lalu di kota Bogor, Jawa Barat, mendirikan Belingken Gundaling Digital Print. Dan kini Gundaling sudah dapat melayani di empat penjuru kota Bogor dan satu kota Cibinong, Jawa Barat. Kuat yang menarik adalah, kemasan adalah pasar yang menarik, karena akan tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup, di mana mencetak sedikit, namun banyak ragamnya seperti dari UKM. Itu kuat dari Pak Agustinus. Nah berikutnya adalah Panton. Nah Panton yang sudah hadir di sini, beliau adalah founder atau CEO dari Ruang Print Aplikasi. Nanti kita bisa setelah ini bisa banyak bertatap muka, lebih dekat lagi. Mulai bisnis percetakan digital printing e-commerce ruang print sejak 2011 lalu di Jakarta. Layanan jasa cetak offset dan digital, dokumen dan last format, serta e-commerce melalui aplikasi Ruang Print. Jadi selain punya print shop, Pak Agustinus juga mendirikan Ruang Print yang sekarang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi. Menurutnya, bidang percetakan adalah bisnis yang tidak bisa dihilangkan dari muka bumi. Waduh mantap. Tentunya kami akan terus mengupdate Ruang Print dengan Minggu Tijaman. Next adalah Pak Arno Setiawan. Beliau akan hadir di maru ya. Pak Arno adalah salah satu pemilik dari Junibooks. Atau biasa dikenal dengan Photobooks ya. Asli Jakarta. Mulai bisnis foto sejak 2002 lalu di Fujifilm hingga posisi nasional marketing manager Fujifilm di Shanghai. Ini menarik. Pengalamannya sampai menguasai Shanghai. Orang Indonesia menguasai Shanghai ini. Jadi sebagai marketing manager Fujifilm di Shanghai, sejak 2002 lalu mendirikan Journeybox. Setelah keluar dari Shanghai, dengan pengalaman yang banyak itu, beliau mendirikan Journeybox dengan bisnisnya Photobooks. Nah, bisnis photobook inilah yang banyak dinikmati jasanya oleh para pelaku usaha photobook digital printing di Indonesia. Subur, misalnya, seperti dan sebagainya. Banyak menggunakan jasa Pak Arno. Kemudian, berusaha membuka toko retail di tiga lokasi mall. Jadi, sekarang sudah punya tiga lokasi retail di mall. Menurut Pak Arno, bisnis photography printing prospeknya masih panjang dan besar apabila didukung oleh inovasi dan kreativitas yang terus menurus atau disebut innovation or die. Wow, innovation or die. Menarik tuh ya. Selanjutnya, Pak Edi Sofian. Pak Edi Sofian akan berdatang juga nih. Belum kelihatan ya. Beliau adalah salah satu tokoh lama. Kemudian, saya juga pernah belajar sama beliau adalah salah satu senior pendiri atau pemilik juga selagi CEO Akasia Grafica. Mulai bisnis percetakan sejak 1995. Pernyata 1995, sudah main bisnis percetakan. Mulai dari edukasi pelatihan kalkulasi cetak, desain grafis, sablon, cetak digital, serta offset printing. Selain pelatihan, Akasia Grafica juga melayani jasa cetak, buku, box, dan lain-lain. Beberapa kasarnya adalah dari BUMN ya, termasuk BUMN. Kemudian, menurutnya, bisnis percetakan tidak akan pernah mati. Karena dibutuhkan oleh manusia untuk kesehariannya. Hanya kualitas layanan dan gratuas yang perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Selanjutnya adalah Pak Edi Lazuardi Rosat. Ini dari Pekanbaru. Beliau adalah pemilik dari Berkah Kemasan Andalas. Menurut Pak Rosat, kita sebutnya Pak Edi Kotak ya. Karena memang dia dikenal dengan kemasan kotak ya. Mulai bisnis percetakan kemasan sejak 2009. Di Pekanbaru, Riau, bisnis cetak kemasan kertas dan plastik terbilang langka di Pekanbaru. Dan ini adalah peluang untuk berkembang dengan menyediakan cetak kemasan kertas dan plastik atau ortografur. Nah kami sempat berkunjung ke Pekanbaru melihat pabriknya, melihat prinsipnya, dan beberapa klien-klien yang untuk kemasan bahwa beliau adalah layak untuk mendapatkan penghargaan. Menurutnya, kemasan sangat menentukan bagi keberhasilan memasarkan suatu produk. Dan juga dapat mengubah persepsi secara positif dalam pikiran orang. Kemasan pada kenyataan adalah titik kontak pertama. Nah, kemasan pada kenyataannya adalah titik kontak pertama. Nah ini menarik tuh, itunya apa, quote-nya. Berikutnya adalah Pak Gatot. Pak Gatot Triyadi, barusan tadi pagi WA, beliau tidak bisa hadir. Ini dari Bandung ya. Pak Gatot Triyadi adalah dirut Granesia, Bandung. Granesia adalah salah satu grupnya pikiran rakyat Bandung yang mencetak berbagai macam kebutuhan di koran pikiran rakyat Bandung. Mulai besi percetakan sejak 2003 lalu. Granesia, kota Bandung sejak sebagai R&D. Kini sebagai dirut. Granesia melayani jasa cetak offset, sitfet, buku, majalah, surat kabar, pikiran rakyat Bandung, dan cetak komersil. Menurutnya, bisnis percetakan adalah bagian dari bisnis kreatif. Yang akan terus berkembang dan memiliki prospek yang besar. Dan akan terus diperlukan untuk menunjang rekomen nasional. Nah ini menarik ya. Jadi bisnis percetakan adalah bagian dari bisnis kreatif. Berikut adalah Pak Firsan. Nah kita juga pernah ketemu di Bandung. Waktu sama-sama mengikuti acara EduPrint Roadshow. Muhammad Firsan adalah CEO dari Rumah Kemasan Bandung. Atau RKM ya. Rumah Kemasan Bandung. Mulai bisnis percetakan sejak 2006 lalu di kota Bandung. Dan menjadi CEO Rumah Kemasan sejak 2013. Berproses ya. Kerjanya adalah melayani konsultasi, desain, pelatihan, produk cetak, kemasan, dan umkem korporasi. Ternyata menurut beberapa rekomendasi kawan, beri lebih banyak kepada desain dan juga proses produk. UKM di Indonesia ada sekitar 59,2 juta dan butuh kemasan yang baik untuk berdaya saing. Pemahaman UMKM tentang kualitas dan udaya saing produk melalui kemasan perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif. Itu kuatnya dari Pak Firsan. Berikutnya Pak Nasrullah Hasin Pak Nasrullah Hasin adalah CEO dari Rumah Besar Kemasan. Nah ini Jawa Timur ya. Tadi yang banyak bertanya. Mulai bisnis produksi kemasan sejak 2011 lalu di Mojokerto, Jawa Timur. Melayani konsultasi, desain, pelatihan, dan produk cetak. Ini adalah seorang yang paling aktif. Kemarin juga selalu ikut. Pencana tadi akan berangkat ke Jakarta. Ternyata dihalang-halangi. Banyak persyaratan katanya. Akhirnya tidak bisa hadir. Menurutnya, teknologi hari ini sudah merubah strategi pasar. Puluhan tahun industri packaging hanya membidik pasar menengah atau industri. Jutaan UKM hanya menjadi penonton para pemain-pemain besar. Kini printing digital hadir untuk pasar yang tak pernah dibidik. Pasar yang terlupakan. Sehingga seiring teknologi-teknologi printing digital, UMK terus bergerak, berkembang tanpa lagi terkendala minimum order. Nah ini juga di Jawa Timur dikenal dengan Bapak UKM Printing. Nah ini Pak Nasrul ya. Di level nasional sudah banyak dikenal. Selanjutnya Pak Mulai Dilin. Pak Mulai Dilin, kita juga pernah berkunjung ke Medan. Mengunjungi pabrik dan juga tim kreatifnya CEO Yesprint. Pak Mulai adalah CEO dari Yesprint. Mulai bisnis percetakan sejak 2004 lalu di Kota Medan dan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kini memiliki tiga cabang melayani cetak offset, digital painting, dan last format. Dengan sasaran korporasi, UMKM, dan broker. Menurutnya kami optimis pada masa depan bisnis percetakan. Kedepan pasar packaging akan menjadi salah satu andalan kami. Jadi mau berkembang ke packaging ini rencananya. Pak Mulai Dilin terkenal dengan advertising-nya ya. Printing advertising. Kemudian ini adalah Pak Tiok Budi. Pak Tiok Budi adalah pemilik atau CEO dari bengkel print Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Mulai bisnis percetakan sejak 2011 lalu di Surabaya sebagai produsen. Nah, produsen mesin cetak digital DTG atau Direct to Garment. Saat ini bengkel print ada di 13 kota besar di Indonesia. Pelanggan dapat melihat langsung demo print unitnya sebelum membeli di toko dan cabang atau rice terdekat. Menurutnya, kami ingin menjadi produsen digital print lokal Indonesia yang terpercaya, profesional, dan melakukan pembaharuan, inovasi, dan menguntungkan. Ini kuat dari Pak Tiok Budi. Selanjutnya adalah Pak Randy Chandra. Nah, Pak Randy Chandra adalah CEO dari RDS Group. Nah, tadi yang disampaikan oleh Konika Minolta, PT Perdana, Pak Randy adalah satu-satunya saat ini yang memiliki mesin KM1 ya. Yang memiliki mesin KM1 dan mulai bisnis percetakan sejak 2006 lalu di RDS Group, Jakarta. Usahanya menyediakan jasa cetak general printing dan variable data printing offset digital web inkjet. RDS dikenal sebagai percetakan billing statement. Nah, dikenal billing statement dan banyak peragannya telah didapat oleh Pak Randy. Jadi, wajar kalau Pak Randy ternyata menang. Banyak perharga yang telah didapat. Terakhir, saya pernah lihatnya waktu acara Young & Young. Kemudian menurutnya, ini menarik kuatnya. Percetakan kemasan akan terus berkembang. Dikarenakan kebutuhan terhadap kemasan tidak akan berkurang. Berbeda dengan yang bersifat informasi. Nah, ini menarik kalau bisa disiasati. Berikutnya adalah Pak Sahat Manahan Siohombing. Beliau adalah CEO PT Aksi atau PRINCU. Dari Jakarta. Mulai bisnis percetakan sejak 1993 lalu. Wah, ini lebih lama lagi. DXPrint sebagai divisi khusus PT Sagerap YTBK. Aksi melayani jasa cetak online melalui PRINCU. Ini yang menarik ya. Kini Aksi telah memiliki 300 titik. 300 titik layanan cetak di Kabupaten Kota Indonesia. Menurutnya, percetakan digital dan konvensional masih akan tumbuh ke depannya dengan berbagai inovasi yang beragam dan aplikasi yang mendepankan personalisasi pemesanan. Dan ini adalah beberapa kandidat yang belum. Dan juga ini adalah beberapa kandidat yang menolak atau tidak. Ini karena merasa tidak pantas. Demikian presentasi saya tentang profil kandidat yang juga dipresentasikan pada saat pemaparan atau penjurian di Cafe AXC Jakarta. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Violina. Silahkan. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan hasil penjurian Captain Entrepreneur International Award 2016 yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Bermawan, muliawi selama penasehat kopi grafika. Kepada Bapak Rudi, waktu dan berbat kami persilakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ini tunggu-tunggu. Betul seperti yang pasukan Drabi Hang. Ya, sudah sampai menjelang jam 5 ini ya. Ternyata teman-teman di sini luar biasa. Masih tetap setia. Dan di live streaming. Termasuk di Zoom juga. Makanya tanpa membuang waktu, saya coba kajaran satu-satu ya Pak. Langsung saja ya, kategorinya yang gak perlu disebutin. Ya, jadi hasil penjurian yang kebetulan kemarin ini sudah dilakukan di kantor kami di AXJ atau Mindo Excellence Center. Ya, dan inilah hasilnya. Langsung ada penyerangan sampai gimana dari teman-teman yang mewakili ya. Saya sebutkan untuk kategori yang pertama ya. Jadi ini ada 10 kategori dan 1 lifetime achievement. Ya, dan ini luar biasa kalau kita bicara lifetime achievement ya. Yaitu se-apa karya yang dilakukan oleh beliau ini. Tapi ya, kita mulai aja ke kategori yang pertama. Top Digital Photo Pemprint. Ya, siapakah berangkat? Pemenangnya diberikan kepada Bapak Arno Setiawan dari Jurni Box. Ya. Ada wakilnya gak dalam kesempatan ini? Oh, oke. Nanti akan diberikan ya. Siapa tahu ternyata yang bersangkutan lagi online, ya kita kirimin. Bapak Arno ya. Ya, selamat. Selamat untuk Pak Arno. Ini gak ada. Ya, nanti. Baik. Nanti saya berikan oleh Arno Berikan. Nah, ini dia teman-teman yang setiawan dari Jurni Box. Ya, selamat. Untuk pemenang yang pertama. Kita ini adalah kategori yang pertama. Kategori kedua. Top Digital Printing Apps untuk e-commerce. Pemenangnya jatuh kepada Bapak Anton dari Ruang Brim. Tuh, kepentingan kepada Bapak Anton. Oh, Bapaknya ada di sini. Kita ada mobil tadi di depannya. Malah saya gak tahu ini Pak Anton. Maklum. Nah, silahkan disiapkan. Langsung diberikan. Pasoh Hendra, berikan apa siapa Pak? Nah, satu-satu aja langsung. Udah berdiri, Bapak. Masa gak dikasih ruang musik? Ih, kesian banget deh ya. Iya. Memangnya. Pasoh Hendra ini selalu. Kadang-kadang bikin kita tak ikut, nombor Pak. Uh, belakangnya dibalang sudah banyak. Nombor terpulang bawa sendiru, Pak. Nah, ini luar biasa. Oke. Ruang print, Pak. Boleh sedikit jelasin, Pak. Sambil kita mendungi. Nah, sedikit nombornya ruang print. Kapan lagi kita bicara? Khususus, Pak. Oh, khusus. Oh, nanti. Saya tuh gak sabaran sih, Pak. Masalah. Oke, sedangkan di foto. Nah, ini untuk Pak Anton. Ya, dari ruang print. Selamat untuk Pak Anton. Tolong keber tangan, Nombor yang di sini. Terima kasih. Tuh, kesian juga nih Pak Anton nih, dapat pelangkatnya besar banget. Tapi agak penghargaannya, sekali lagi di foto. Terus nanti mau masuk sini lagi? Iya. Oh, di klik itu. Iya, iya, iya. Sudah? Terima kasih. Eh, terima kasih Pak Anton dari ruang print. Ya, abis kalau kita di edukasi, kita taunya ruang nanti keburu. Ternyata ada printnya juga, saya baru tahu. Luar biasa, video yang kenapa? Saudara, Pak. Saya terkaget-kaget juga, Pak. Amin. Yang ketiga, kategori dari top print education services. Baru kita ngomongin education, ya. Ya, pemenangnya adalah Bapak Edi Sofian Sanjaya dari Akasia Grafica. Nah, ada wakilnya sih, ngebut tangan untuk Bapak Edi Sofian Sanjaya. Oh, Pak Usman yang mewakili ya. Oh, ini membernya pepi grafika ternyata. Untuk sepansara, boleh Pak Usman ditutupin, Pak? Ya. Nah, diwakili oleh Pak Usman, dalam hal ini, untuk menerima penghargaannya, Akasia Grafica, untuk Bapak Edi Sofian Sanjaya, diwakili oleh Pak Usman. Oke, terima kasih, karena Mampak Edi, member dari top print grafika. Selanjutnya, kategori yang keempat, top commercial print services provider. Jatuh kepada Bapak Gatotri Adi, dirut granesia. Baru, ya, tepuk tangan, Pak. Apa-apa, jangan malu-malu. Saya tadi mau baca dirut garuda, Pak. Ternyata dirut granesia. Ada wakilnya, Pak? Ya, nanti akan diberikan, menyusun ke tempat Pak Gatotri Adi, dirut granesia. Oke, kita lanjutkan kategori yang terima. Top kreatif printing merchandise. Jatuh kepada Bapak Agustinus Ginting, dari PT Beringut Gendali. Tepuk tangan untuk Pak Agustinus. Ada di, eh, ada di Zoom, ya. Terima kasih, Pak. Agustinus, masih ada selamat, ya. Pak, saya nggak bisa lihat di layarnya, Pak. Tapi, nanti Pak Agustinus masih offline sampai saat ini, ya, Pak. Nanti akan dikirim. Pak, itu sudah tolong ke tempat. Yang mana? Oh, iya, iya, iya. Tolong di pindah. Selamat, ya, Pak Agustinus, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh, coba di-ambil, Pak. Biar suaranya ke dengeran. Iya, iya, iya. Oh, sudah. Oke. Baik, nanti kita coba. Gimana? Satu tingkatnya sudah bisa diperlihatkan. Naikin ke ini. Oh, di. Iya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Yang ke-6. Ini kategori top packaging. Services provider. Jatuh kepada Bapak Nasrullah Kasim. CEO Rumah Besar Kemasan. Ya, terdapatkan Bapak Nasrullah. Dilakini, kan? Tidak ada? Oh, kejauhan. Oh, ya, tinggi. Nanti dia akan dikirim lewat tinggi, gak tentu. Ya, selamat untuk Pak Nasrullah. Hasim, ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk kategori yang ke-7. Top digital print service provider. Waduh, ini saya senang banget. Print service provider istilah yang paling saya suka. Jatuh kepada Bapak Randi Sungki Harta. Candra. CEO dari RDS Group. Ya, terdapatkan untuk Pak Randi. Belum hadir di. Ada? Ah, Pak Randi. Apa yang ada di Zoom, ya? Selamat, ya, Pak Randi. Ya, udah di bawah dia, Pak Randi. Nanti, Pak, ada kesempatan untuk speech. Ya, jangan kemana-mana dulu, Pak Randi. Nanti akan dipanggil lewat pasional berat. Oke. Oke, kita lanjutkan kategori yang ke-8. Ini apa, nih? Printing ekosistem pionir. Tuh, printing ekosistem pionir. Udah pionir, ada ekosistemnya pula. Jatuh kepada Pak Sahab Panahan Si Homing. Waduh, ini sahabat saya. CEO AC. Ya, dari... Dia, ada yang waktunya, Pak? Oh, Pak Sahab ada di Zoom. Suka aja, ada di Zoom, Pak? Oh, luar biasa. Selamat ya, Pak Sahab. Salam, Pak. Salam, Pak. Salam, Pak, Pak. Dari kami yang ada di sini. Sudah... Sudah lama kita ngomong-ngomong dalam COVID ini. Ingin sekali nanti kita ketemu. Mudah-mudahan secepatnya bisa ketemu... Ketemu... Apa namanya? Ketemu langsung? Ya? Kita lanjutkan untuk kategori ke-9. Topoprim Influencer. Waduh, ini dia. Influencer zaman sekarang nih ya. Melodinya banget. Bukan influencer, tapi influencer. Ya, berarti yang 3 bodaknya boleh disampaikan. Pemenangnya jatuh kepada... Bapak Ade Herwindow. Bapak Ade Herwindow. Eh, pantau lagi. Ade Herwindow. Minta maaf, Pak. Jadi, Pak Ade Herwindow. Gimana, Pak? Mana? Sama siapa? Oh, diwakil oleh Mas Riffin. Nanti belum disampaikan. Ini somitnya, katanya. Lagi online ya. Mana? Ada? Ada, masih ada, Pak? Waduh, ini kalau dibilang influencer, tapi nggak mau muncul di online, Pak. Gimana gitu ya? Ya, selamat ya untuk Pak Ade. Iya. Diwakil oleh Pak Uwil, saya berdua di tengah-tengah jadinya. Bisa diatur di sini. Makanya kita bisa diatur. Oke? Terima kasih. Selamat untuk Pak Ade. Ini juga Pak Ade belum? Sudah lama nih kita nggak ketemu nih. Ya? Selanjutnya, ini kategori. Kategori yang terakhir, kategori ke-10, yaitu Top Digital Print Inventor. Dalam hal ini, DTG. Waduh, ini dia nih lagi, lagi buming-bumingnya nih. Jatuh kepada Bapak Tio Budi, Banker Print Indonesia. Ya, temur tangan. Gimana? Coba mana? Apa tangannya, Pak Budi? Iya. Oh? Ya, selamat ya, Pak. Maaf sih nggak ada, nggak kelihatan. Pada kecil-kecil sekali. Tapi sudah, kalau pas yang pernah bilang ada. Mesti ada di sana ya. Selamat sekali lagi. Untuk Pak Tio Budi. Ya, nanti pelanggan dan biagannya akan disampaikan. Nah, ini yang terakhir kita tunggu-tunggu, yang luar biasa karyanya ya. Lifetime Achievement Awards diberikan kepada Bapak Sebastianus Adi Susanto, PhD, untuk tahun 2020 ini. Ada wakilnya apa ya? Mengwakili Pak Adi? Kira-kira siapa? Pak Untung. Ya, dari polimedia ya, akan diwakili. Diserahkan oleh? Nah, kebetulan Pak Purv juga sebagai doang juri, memberikan penghargaan. Sama ini, boleh saya berdiri di tengah-tengah nggak, Mama? Eh, Pak Pak saya berdiri. Cuma kayak, yang membacakan, dapat kehormatan di tengah ini. Nah. Terima kasih. Nanti akan dikumpulkan kepada pihak keluarga ya. Nah, Pak Sarmada, boleh dikumpulkan. Ayo. Wah. Duh. Duh, ayo. Iya. Terima kasih. Ya, nanti untuk apa, saat ada kesempatan ke Semarang, akan diberikan kepada pihak keluarga. Ya, terima kasih sekali lagi, demikian pembacaan award pemenang top 10 printer printer Indonesia 2020. Selanjutnya, saya terserahkan kembali kepada MC kita yang cantik. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang, Benerumawels. Selanjutnya, kami menguangkan pada sambutan dari pemenang, Space from the winner yang akan diwakili oleh Bapak Randy Sugiharta Chandra, CEO RBS Group. Bapak Anton, founder and CEO, Buang Purin Aplikasi E-Commerce. Ini ini. Udah biar. Gak want. Terima kasih. 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 Mas, mas, ini streamingnya 2 timnya Oh, habisin ya Terima kasih, mas Hai ngomong-ngomong ya Terima kasih telah menonton